Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Cakrawala Mikroskop Sorry baru upload video lagi Sudah lama gak upload video Oke aku mau menjawab satu pertanyaan masuk Di komentar review Mikroskop sebelumnya Mas Minta rekomendasinya dong Buat mikroskop untuk pengecekan Penyakit pada tanaman hortikultura Oke aku langsung kepikiran Buat kasih rekomendasi mikroskop ini Oke Mikroskop stereo sunscene SZM45 Oke ini mikroskop cukup murah Untuk kelasnya dia ya Dengan optical zoom Hingga 45 kali Terus Ya standar Stereo banget lah Terus dia punya Base Yang cukup lebar ya untuk pemeriksaan Berbagai macam tanaman Atau daun Sebenernya mikroskop ini Banyak juga dipakai oleh Para Geologis Para teknisi Untuk Alat-alat Seperti perbaikan Handphone Alat reparasi PCB Dan lain-lain gitu lah Namun juga Mikroskop ini tentu Memiliki fungsi yang sama Dengan mikroskop-mikroskop Ngecekan Serangga Dan Tanaman-tanaman Oke Karena Pertanyaannya adalah Murah Tapi kualitas Lumayan Oke Murah kualitas lumayan Oke Mikroskop ini jawabannya Jadi dengan budget Cukup murah Sekitar Gak sampai 4 juta rupiah Kalian udah bisa Bawa pulang mikroskop ini Kalian udah bisa Dapetin Lampu mikroskop Disini lampunya juga Keren banget Ini bisa lepas-pasang ya Aku gak lepas-pasang disini Udah langsung Aku pasang aja Karena Aku bikin videonya One man shoot Jadi Agak susah Kalau Sambil tutorial Masang gitu ya Jadi Ini aku pasang aja langsung Dia gak ada lampu bawah Cuman Kekurangannya Jadi ini kosong Tapi Idealnya memang Kalau penyakit hortikultura Pake yang ada lampu bawahnya Kalau mau yang murah Tapi lumayan ya ini Tapi kalau mau yang agak Oke Di atasnya ini ada Itu dari Brandnya Euromax ya Tapi itu kisarannya di atas 13-15 jutaan Nah Mungkin ada sih yang 2 jutaan Tapi aku belum bisa kasih rekomendasi Merak Yakun itu ya Dari China juga Belum bisa kasih rekomendasi Karena aku belum pernah pake mikroskopnya Jadi Aku bakalan ngerekomendasiin mikroskop yang udah pernah aku pake Dan ini kita coba ya Ini ada daun tanaman okra Okra itu Abelmoscus esculentus Dari Familinya Dia Malvasse Kalau gak salah Kapas-kapasan ya Jadi Termasuk hortikultura Dia Cabai dan lain-lain itu masuk hortikultura Ini tanaman yang Emang Aku udah deket banget Karena udah pernah tanam dan konsumsi sehari-hari Dan juga ini emang komoditi Sayuran juga kan Nah kita coba lihat ya Di sini pake manual aja Gak ada kamera mikroskop Semoga bisa ya Oke Tentu akan sangat sulit Memproyeksikan dari eyepiece langsung ke Si Apa Kamera handphone ini Apalagi aku pake lensa wide field Kayak gini Jadi next Aku bakalan coba bikin yang versi Apa namanya Kamera Versi apa sih Versi Kamera mikroskop Oke Pake kamera mikroskop Jadi ini gak akan maksimal hasilnya Dan pada mode Perekaman seperti ini Nah ini aku naikin brightnessnya Ini hasilnya Jauh lebih bagus Di saat Pengamatan menggunakan mata langsung ya Tapi aku jujur Orang yang Menggunakan banyak sekali Tipe dan jenis mikroskop Aku recommended Buat mikroskop murah satu ini ya Jadi Visual Dari kamera hp aku ini Gak bisa Mewakili apa yang aku lihat langsung dengan mata Overall Mikroskop ini keren banget Sorry gak bisa nampilin maksimum Buat review Secara optikal Pengamatannya ya Tapi Aku rekomendasiin buat mikroskop ini Tapi unitnya Agak jarang sih di Indonesia Udah Udah mulai jarang lah Tinggal beberapa Kita stock juga gak banyak ya Jadi teman-teman yang mau beli mikroskop murah Tapi kualitasnya lumayan oke Ini adalah stereo Untuk kalian Horticulturized Ya pokoknya itulah orang-orang yang berkecimpung di dunia horticultura Horticultura Thank you very much Udah Nanya-nanya di kolom komentar Cakrawala mikroskop Jadi So Next Kalau ada yang masih bingung Tanyain lagi aja Semoga aku bisa bantu jawab Thank you very much See you at next video Bye you Bye you Sampai jumpa